Mantan Wasit FIFA dari Malaysia, Subhidin Mosaleh, memberikan komentar terkait kontroversi laga Timnas Vietnam versus Timnas Malaysia di Piala AFF 2022. X Wasit FIFA bahas kontroversi penalti laga Malaysia versus Vietnam. Vietnam dan Malaysia saling berhadapan pada Mejudek ketika grup B Piala AFF 2022 di Stadion Maidin Selasa 27 Desember malam. Pada laga tersebut, Vietnam tampil berkasa dengan meraih kemenangan 3-0 atas tamunya. Laga Vietnam versus Malaysia berjalan cukup keras dengan dua kartu merah keluar dari suku Wasit Riuji 1. Selain itu, ada juga penalti kontroversial yang diberikan satu pada Vietnam. Mantan Wasit FIFA dari Malaysia, Subhidin Mosaleh, memberikan komentar terkait kontroversi laga Timnas Vietnam versus Timnas Malaysia di Piala AFF 2022. Menurut Subhidin, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada kasus tersebut. Riuji 1 memberikan penalti pada Vietnam usai menilai ada pelanggaran dari Doan Van Hau pada Azam Asmi. Situasinya, kedua pemain tersebut berhubut bola dan terjatuh saat hendak bangkit kaki Asmi mengenai kepala Doan Van Hau. Momen tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan Vietnam mendapat penalti, walau kejadian terjadi di luar lapangan. Berdasarkan rekaman video, saya mengerti mengapa itu penalti bisa terjadi. Ada dua skenario di mana kita perlu memahami hukumnya lebih dulu, kata Subhidin dikutip dari berita harian. Menurut Subhidin, juga informasi yang dilihat adalah reaksi Azmi keputusan penalti sudah benar. Tapi harus dimulai kembali baik dengan tendangan bebas karena insiden pertama terjadi karena dorongan dari pemain Vietnam, katanya. Subhidin tidak yakin bahwa reaksi Azmi layak dihukum penalti dan kartu merah. Sebab video tayangan ulang tidak begitu jelas, namun sebelum momen itu terjadi dia melihat ada upaya Van Hau mendorong Azmi. Jadi menurut saya itu adalah tendangan bebas untuk tim Malaysia dan kejadian setelah itu adalah kartu merah untuk pemain Malaysia. Jika benar dia bereaksi seperti penendang dan seterusnya ke pemain lawan, mungkin wasit mengabaikan kesalahan pertama yang dilakukan para pemain Vietnam. Begitu pandangan saya. Tegas Subhidin Sintayong akan turunkan susunan pemain terbaik tim Nas Indonesia untuk lawan Thailand. Pelati tim Nas Indonesia Sintayong memastikan akan menurunkan tim terbaiknya saat menghadapi Thailand pada match dekeempat grup A Piala AFF 2022. Pertandingan ini akan dikelapi stadion utama Kelora Bung Kernos, Nayan, Jakarta. Sintayong memang tak bisa main-main karena laga ide sangat penting untuk dimenangi lantaran Thailand adalah pesaing terberat tim Nas Indonesia. Bisa melihat head-to-head kedua tim sepanjang Piala AFF, Thailand lebih unggul dari tim Nas Indonesia. Dalam 14 pertemuan, Gajah Putih berhasil memenangi 9 pertandingan. Sementara itu, tim Nas Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan dalam pertandingan waktu normal yakni 90 menit. Sisa laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Pasti akan dilakukan, kami akan turunkan pemain terbaik mau tidak mau. Ujar Sintayong Media Vietnam duga tim Nas Indonesia suap posit di Piala AFF 2022 Media Vietnam tetap 24-7 sempat berduga tim Nas Indonesia menyuap posit di Piala AFF 2022. Penilaian itu muncul karena pelatih tim Nas Brunei Darussalam, Mario Rivera. Perasa didukikan dengan sejumlah keputusan wasit asal Korea Selatan, Kim Gi-Gon saat timnya kalah 0-7 dari tim Nas Indonesia. Indonesia dituduh menyuap posit di Piala AFF 2022. Tulis tetap 24-7 dalam judul artikel yang mereka buat. Pelatih Brunei Mario Rivera mempertanyakan wasit yang dinilainya tidak adil. Lanjut media asal Vietnam tersebut. Namun semalam, tim Nas Vietnam malah mendapat penalti kontroversial saat bersuwa Malaysia di majurin ketiga grup Piala AFF 2022. Semalam, Vietnam tampil dominan dengan menang 3-0 atas Malaysia. Tentu tudingan yang dilayangkan oleh media Vietnam merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan. Anggapan media Vietnam tersebut tidak lain karena mendengar dari statement yang disampaikan oleh pelatih Brunei saat konferensi Perth. Tim Nas Brunei ditumbangkan skot Garuda dengan skor telak 7-0. Terima kasih telah menonton!